Kemunculan leluhur primal Chaos menghidupkan kembali segalanya. Surga ke-36 dipenuhi dengan aura yang kuat. Ruang dimensi juga dipulihkan seketika. Luka-luka yang dialami Pangusi dan seratus orang tertinggi disembuhkan dalam sekejap mata. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan. Pangusi, seratus dewa tertinggi, dan basis kultifasi dewa Yinglong melonjak cepat ke puncak alam Pangu. Itu benar, puncak alam Pangu. Pangusi dan seratus dewa tertinggi tercengang. Leluhur Suanzan, yang telah menjadi abu, dibangkitkan, dan basis kultifasinya melambung ke puncak alam Pangu. Kaisar Luar Angkasa dan Kaisar Waktu menerobos ke alam Pangu. Kaisar Yejun, Kunpeng, dan Kaisar Agung sepuluh penjuru lainnya berhasil menerobos ke alam Pangu. Kaisar Wansi, Kaisar Guwu, dan yang lainnya menerobos ke Kaisar Agung sepuluh penjuru. Pemandangan ini sungguh tidak dapat dipercaya, terasa seperti mimpi. Semua orang menoleh menatap leluhur Primal Chaos dengan kaget. Siapakah lelaki tua berambut putih ini? Aura yang dipancarkan leluhur Primal Chaos bahkan lebih mengerikan daripada binatang api Suan Primal Chaos. Begitu mengerikannya hingga tidak dapat dibayangkan dan dipahami. Jantung Pangu Si dan yang lainnya menderita kerusakan puluhan juta kali lipat. Sungguh mengejutkan. Senior Pangu Si, seratus dewa tertinggi, ini adalah leluhur Primal Chaos dari alam Primal Chaos. Feng Wuchen memperkenalkannya kepada semua orang. Salam, leluhur kekacauan Primal. Pangu Si, seratus dewa tertinggi, dan Kaisar Yejun membungku hormat. Leluhur Primal Chaos dari alam Primal Chaos jelas merupakan identitas yang menakutkan. Leluhur Primal Chaos menganggup puas dan tersenyum tipis. Dunia yang diciptakan Pangu tidak mengecewakanku. Kau berjuang demi alam Pangu, dan bahkan setelah disegel selama jutaan tahun, kau masih bersedia berjuang demi alam Pangu. Inilah hadiah yang kuberikan padamu. Terima kasih, leluhur kekacauan Primal. Pangu Si dan yang lainnya berlutut dan mengucapkan terima kasih padanya. Semua orang dari pavilion Dewa Kuno, Kuil Alkimia Kuno, dan pavilion Pil Ilahi berjuang untuk alam Pangu tanpa takut mati. Saya sangat senang. Leluhur Primal Chaos tersenyum. Para pembudidaya tiga kekuatan muncul di surga ke-36 entah dari mana dan mengalami terobosan. Terima kasih, leluhur kekacauan Primal. Para petinggi dari tiga kekuatan itu berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Jiwa Naga, leluhur Primal Chaos tersenyum tipis dan berkata, Jiwa Naga bertempur dari langit pertama hingga langit ke-36. Tak kenal takut akan kematian, tak kenal takut akan musuh yang kuat, dan menghancurkan banyak kekuatan jahat di alam Pangu. Saya sangat puas. Dengan itu, Jiwa Naga dan yang lainnya muncul di langit ke-36. Kultifasi Ling Xiao Xiao dan Liu Qingyang telah mencapai alam Kaisar Agung dalam sekejap mata. Alam Kaisar Yang Agung, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya berseru tak percaya. Dewa Pertempuran Jiwa Naga telah menerobos ke alam Kaisar Agung 10 Penjuru. Dewa Perang telah menerobos ke alam Kaisar Agung Kuno. Dewa Perang Jiwa Mendalam telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Fantastis. Terima kasih, leluhur Primal Chaos. Para anggota Dragon Soul mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Bisa dibayangkan betapa senangnya mereka. Para ahli dari berbagai kekuatan besar sangat iri dan sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Kalau saja mereka menolong pada saat itu, mereka pasti akan diberi penghargaan oleh leluhur Primal Chaos. Feng Wuchen, kultifasimu cukup kuat, dan tubuh fisikmu sempurna. Aku tidak akan memberimu hadiah. Apakah kamu dapat mencapai puncak alam Pangu tergantung pada kultifasimu sendiri? Leluhur Primal Chaos tersenyum tipis. Aku tahu. Terima kasih, leluhur Primal Chaos. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Aku akan menyerahkan alam Pangu kepadamu. Berkultifasilah dengan baik dan naiklah ke alam Primal Chaos sesegera mungkin. Leluhur Primal Chaos tersenyum gembira lalu menghilang. Feng Wuchen, kita akan bertemu lagi di Primal Chaos Celestial Fire Beast. Primal Chaos Celestial Fire Beast juga menghilang. Selamat tinggal, leluhur Primal Chaos. Ucap orang banyak itu dengan penuh hormat. Setelah leluhur Primal Chaos dan binatang api surgawi Primal Chaos pergi, kerumunan akhirnya tidak dapat menahan rasa gembira dan kegembiraan di hati mereka dan bersorak keras. Bahkan Pangu Si dan seratus makhluk tertinggi tidak peduli dengan citra mereka. Tanpa bantuan leluhur kekacauan Primal, Pangu Si dan seratus makhluk tertinggi harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai puncak alam Pangu. Saudara Feng, apa yang kamu lihat? Kita semua telah menerobos alam Kaisar Agung. Haha, Liu Qingyang berteriak kegirangan. Saya tidak dapat mempercayainya. Aku dulunya adalah dewa kuno bergelar biru. Qiu Tian dan Jian Chou sangat bersemangat. Miao Qingqing tersenyum gembira dan berkata, leluhur Primal Chaos telah membantu kita berkembang pesat. Puncak alam Pangu, aku tidak percaya ini. Leluhur Primal Chaos terkejut dan bersemangat. Peningkatan mengerikan dalam kultivasi setiap orang pastinya merupakan yang paling mengejutkan dalam sejarah alam Pangu. Feng Wu Chen, aku lupa memberitahumu bahwa kekuatan misterius di tubuhmu adalah kekuatan ilahi Primal Chaos, kekuatan ilahi terkuat yang lahir di awal kekacauan. Suara leluhur Primal Chaos terdengar. Kekuatan ilahi kekacauan Primal, kekuatan ilahi yang lahir di awal kekacauan. Feng Wu Chen terkejut. Tidak heran itu begitu menakutkan. Manfaatkanlah kekuatan ilahi Primal Chaos dengan baik. Aku akan menunggumu di alam Primal Chaos. Tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk mencapai alam Primal Chaos. Tawa samar leluhur Primal Chaos terdengar lagi. Jangan khawatir, leluhur Primal Chaos. Aku akan pergi ke alam Primal Chaos sesegera mungkin. Identitas pewaris tidak akan begitu mulus. Feng Wu Chen dengan hormat menyampaikan suaranya, diam-diam berterima kasih kepada leluhur Primal Chaos. Leluhur Primal Chaos tidak hanya menyelamatkannya, tetapi dia juga membantu semua orang untuk meningkatkan kultivasi mereka. Istriku, kita bisa kembali dan menemui Xiao Xiao, ayah dan ibu. Feng Wu Chen tersenyum gembira. Setelah pertempuran itu, tubuh dan pikirannya menjadi sangat rileks. Dia juga sangat merindukan Xiao Xiao. Suamiku, Xiao Xiao pasti merindukan kita. Kita akan segera kembali. Ling Xiao Xiao tersenyum gembira, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Jian Chou, aku akan menyerahkan jiwa naga kepadamu. Aku dan istriku akan kembali dan melihat putri kecil kami. Feng Wu Chen menatap Jian Chou dan tersenyum. Tuan, mari kita kesampingkan dulu masalah jiwa naga. Saya juga ingin kembali dan melihatnya. Jawab Jian Chou. Feng Wu Chen tersenyum gembira. Kalau begitu, ayo kita kembali. Senior Pangusi, Senior Primal Begining, Master, kalian sudah tidak bertemu selama jutaan tahun. Selamat mengobrol. Feng Wu Chen tersenyum senang, lalu menghilang bersama Ling Xiao Xiao. Anak perempuan, Supremasi Wu Shuang terkejut, dia segera berkata, Saya adalah guru Feng Wu Chen, putri Feng Wu Chen, bukankah seharusnya dia memanggil saya Grandmaster? Saya akan pergi dan melihatnya. Feng Wu Chen, bocah ini, setelah punya anak perempuan, dia melupakan kita. Haha, Supremasi Primal Begining tertawa gembira. Kakak Feng, tunggu aku. Aku juga ingin kembali. Liu Qing yang berteriak kegirangan, lalu menarik Miao Qing Qing dan menghilang dalam sekejap. Zhang Jun Lan tertawa gembira, Guru, kami juga ingin kembali. Ayo kita pulang bersama. Long Xihun tersenyum senang. Dia memang merindukan kuil Dewa Naga. Dragon Soul dan yang lainnya menghilang dalam sekejap. Setelah pertempuran itu, Istana Surgawi Tertinggi dan Istana Surgawi Pangu hancur, dan Yao Hun serta Sueza tewas. Tatanan dunia tidak diragukan lagi berada di tangan Feng Wu Chen. Di seluruh dunia Pangu, Feng Wu Chen lah yang memiliki keputusan akhir. 3832 Setelah membunuh Sueza, Feng Wu Chen telah menjadi eksistensi terkuat di alam Pangu. Sekalipun Pangu Si dan 100 makhluk tertinggi telah mencapai puncak alam Pangu, mereka tetap saja bukan tandingan Feng Wu Chen. Mereka telah melihat teror kekuatan ilahi kuno dan mata-matahari. Semuanya, 36 tingkat surga telah dipulihkan. Silakan datang ke pavilion Dewa Kuno. Leluhur Xuan Zhan tersenyum gembira. Pangu Si tersenyum gembira, Aku belum pernah ke pavilion Dewa Kuno selama jutaan tahun. Setelah pertempuran berakhir, pasukan utama pergi satu demi satu. Alam Pangu kembali damai. Berita tentang pertempuran di puncak alam Pangu juga mulai menyebar. Pada tingkat ketujuh ruang dimensi. Apakah pertempuran sudah berakhir? Apa yang terjadi tadi? Mengapa aku tidak bisa mengintip ke 36 tingkat surga? Yang mulia Dong Huang bingung. Penampakan binatang api Keosuan telah disegel oleh penghalang yang kuat, jadi wajar saja jika Dong Huang tertinggi tidak bisa mengintipnya. Dong Huang tertinggi tidak tahu tentang keberadaan binatang api Keosuan. Dia bahkan tidak tahu tentang keberadaan leluhur kekacauan. Jika Dong Huang tertinggi tidak memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, dia tidak akan melewatkan leluhur kekacauan dan binatang api Keosuan. 36 tingkat langit telah dipulihkan, dan Aura Suez telah menghilang. Kekuatan Feng Wuchen memang mengerikan. Dong Huang tertinggi bergumam pada dirinya sendiri. Yang mulia Dong Huang, pertempuran di alam Pangu telah menghantam segel Pangu berkali-kali. Sekarang segel itu semakin melemah. Kekuatan dimensi Anda tidak dapat menekan kami terlalu lama. Dengan kekuatan ilahi dari yang mulia primordial, kami dapat segera menghancurkan segel itu. Sebuah suara tua terdengar. Kaisar Dong Huang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Jangan lupa bahwa alam Pangu telah melahirkan seorang ahli yang lebih kuat dariku. Bukankah kami semua lebih kuat darimu? Bisakah ahli terkuat dari alam Pangu bersaing dengan kita? 13 Dewa Kuno Suara tua dan menghina lainnya terdengar. Selama aku masih hidup, jangan pernah berpikir untuk keluar. Kata Supreme Dong Huang dengan galak. Kekuatan ilahi dimensinya yang mendominasi terus-menerus disuntikan ke dalam segel. Haha, dengan kekuatan sucimu yang sangat sedikit, kau ingin mengembalikan kekuatan penyegelan Pangu. Kau tidak lebih dari sekadar perwujudan energi esensi Pangu. Kau telah berkultifasi selama puluhan juta tahun untuk mencapai tingkat kultifasimu saat ini. Di mataku, kau tidak lebih dari seekor semut, kata Dewa Primordial lainnya dengan nada meremehkan. Yang Mulia Dong Huang, tubuh fisik kami hampir pulih. Belum lagi kekuatanmu, bahkan kekuatan Pangu pun tidak dapat menghentikan kami. Kekuatan kami telah melampaui Pangu. Kami adalah penguasa sejati dari berbagai alam. Dewa Primordial lainnya mencibir. Bocah kecil Dong Huang, jika kau melepaskan kami sekarang, kami mungkin akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, saat kami membuka segelnya, orang pertama yang akan kami bunuh adalah kau. Teriak Dewa Kuno lainnya dengan marah. Kaisar Dong Huang berteriak dengan marah, diam, kalian semua. Jika kau ingin membunuhku, tunggu sampai kau keluar. Segel Pangu tertinggi telah mengalami benturan keras, menyebabkan kekuatan segelnya melemah secara signifikan. Kekuatan ilahi saya tidak lagi mampu memulihkan kekuatan segelnya, pikir Dong Huang tertinggi dalam hati. Kaisar Timur tertinggi merasa amat khawatir. Di dalam segel tersebut terdapat 13 Dewa Purba dari sebelum Pangu menciptakan dunia. Kekuatan masing-masing Dewa Primordial hampir setara dengan keberadaan Pangu tertinggi. Mereka sangat mengerikan. Kekuatan Dewa Primordial jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan jiwa iblis dan iblis darah. Kekuatan ciptaan Pangu membuat 13 Dewa Primordial sudah berada di puncak alam Pangu. Kala itu, ketika mereka bersaing dengan Pangu tertinggi untuk menciptakan dunia, mereka semua ingin menjadi penguasa berbagai alam. Sayangnya, kekuatan mereka tidak sekuat Supreme Pangu saat itu. Setelah terluka dalam pertempuran, mereka disegel oleh Supreme Pangu di ruang dimensi tingkat ke-7. Satu segel bertahan selama puluhan juta tahun. Dalam puluhan juta tahun, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ke-13 Dewa Primordial. Bocah kecil Donghuang, aku sudah memberimu kesempatan. Sayangnya, kau tidak menghargainya. Seorang Dewa Purba mencibir, segel Pangu bukan lagi ancaman bagi kita. Kita sudah bisa menghancurkan segelnya dengan paksa. Apa? Ekspresi wajah Kaisar Donghuang berubah drastis. Begitu ke-13 Dewa Primordial benar-benar merusak segelnya, alam Pangu pasti akan berada dalam situasi yang mengerikan dan hancur total. Karena ini adalah dunia yang diciptakan oleh Pangu Agung. Ke-13 Dewa Primordial pasti tidak akan setuju. Mereka hanya akan menghancurkan alam Pangu dan menciptakan dunia mereka sendiri. Menghancurkan dan menciptakan dunia bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Berdengung-berdengung. Ruang dimensi tiba-tiba bergetar hebat. Di ruang gelap, cahaya kemasan terang tiba-tiba meledak. Itu adalah formasi anjing laut raksasa yang luasnya mencapai 1 juta kaki. Pangu di sana. Cahaya terang dari formasi penyegelan menyelimuti seluruh ruang dimensi tingkat ke-7. Kekuatan penyegelan yang sangat mengerikan meletus. Selain formasi penyegelan, ada 13 kekuatan ilahi yang lebih mengerikan dan sombong yang menyebar. Kekuatan ilahi dari 13 Dewa Primordial. Ini buruk. Mereka dengan paksa menghancurkan segelnya. Ekspresi wajah Kaisar Donghuang berubah drastis lagi. Dia segera menggunakan kekuatan ilahi dimensinya untuk menekannya. Bocah kecil Donghuang, bisakah kau menghalanginya? Seorang Dewa Purba mencibir dengan nada menghina. Badai dimensi, Donghuang tertinggi menyatukan kedua telapak tangannya dan meraum dengan ganas. Kekuatan ilahi yang mengerikan itu langsung mengembun menjadi badai besar setinggi jutaan kaki, langsung menyelimuti formasi penyegelan dan terus-menerus memperkuatnya. Bocah kecil Donghuang, badai dimensimu tidak dapat melakukan apapun terhadap kami, kata seorang Dewa Purba dengan nada meremehkan. Berdengung-berdengung. Kekuatan ilahi dari tiga belas Dewa Primordial menyerang dengan ganas. Badai dimensi Donghuang tertinggi tidak dapat lagi ditekan. Kekuatan segel pangu terus melemah. Ini buruk. Saya khawatir formasi penyegelan itu tidak akan bertahan selama setengah bulan. Kaisar Donghuang terkejut. Dalam sekejap, badai dimensi Donghuang tertinggi menghilang. Donghuang tertinggi meraum dan dengan gila-gilaan memadatkan kekuatan dimensi ruang dimensi, terus-menerus menyuntikannya ke dalam formasi penyegelan, dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatan formasi penyegelan. Tetapi yang membuat Donghuang Agung tidak dapat mempercayainya adalah bahwa kekuatan yang disuntikkan itu cepat sekali habis. Kau ingin menggunakan kekuatan ilahi dimensimu untuk melawan Dewa Purba kami. Seorang Dewa Purba tertawa sinis. Tunggu sampai kita menghancurkan segelnya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Kekuatan ilahi mereka benar-benar menjadi begitu kuat. Aku khawatir mereka bahkan tidak akan bertahan selama setengah bulan. Supreme Donghuang bahkan lebih terkejut. Berdengung-berdengung. Off. Kekuatan tiga belas Dewa Primordial menyerang dengan ganas. Kekuatan ilahi yang merusak telah menyebar dari formasi penyegelan tanpa kendali, tanpa ampun menghancurkan tingkat ketujuh ruang dimensi. Adapun Donghuang tertinggi, dia tidak dapat melawan dan terguncang hingga muntah darah. Kaisar Donghuang menggertakkan giginya dan bertahan. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan membiarkan mereka merusak segelnya. Dewa Primordial lainnya tertawa gembira. Haha, ku, apakah Anda melihatnya? Formasi penyegelanmu tidak dapat menjebak kami. Kami, tiga belas Dewa Primordial, akan menghancurkan segelmu. Pangu, Anda menciptakan alam pangu. Tidak perlu ada lagi. Seorang Dewa Purba meraung dengan marah, melampiaskan kemarahan di hatinya selama ribuan tahun. 3833. Haha, ku, betapa hebatnya jika Anda masih hidup. Kau pasti marah melihat dunia yang kau ciptakan dihancurkan oleh kami, kan? Seorang Dewa Kuno tertawa maniak. Sudah jutaan tahun, kita para Dewa Kuno akhirnya dapat melihat cahaya matahari lagi. Pangu, kau pasti akan melihat kemarahan jutaan tahun. Teriak seorang Dewa Kuno dengan marah. Donghuang Agung raung, apakah kau tahu akibatnya jika kau pergi ke alam pangu? Kami hanya peduli dengan kehancuran. Mengenai konsekuensinya, kami tidak peduli. Yang kami pedulikan adalah membuka dunia baru. Haha, seorang Dewa Kuno tertawa gembira. Suatu saat alam pangu hancur. Kalian tidak akan bisa naik ke alam kekacauan primal. Teriak Kaisar Donghuang dengan marah. Bocah kecil Donghuang, menghancurkan alam pangu tidak akan memengaruhi ruang dimensi sama sekali. Apakah benar-benar mengira kami ini anak-anak berusia 3 tahun? Seorang Dewa Kuno berteriak dengan marah. Kaisar Donghuang terdiam. Seorang ahli telah muncul di alam pangu. Aku penasaran seberapa kuat dia. Seorang Dewa Kuno mencibir saat niat bertarung yang kuat meledak. Berdengung. Kekuatan segel pangu dikonsumsi dengan cepat. Kaisar Donghuang tidak tahu berapa lama segel itu bisa bertahan. Pavilion Dewa Kuno. Getaran dari ruang dimensi tingkat ke-7 telah membuat pangu si dan 100 Dewa tertinggi khawatir. Pangu si mengerutkan kening dan berkata dengan serius, apa yang terjadi? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Itu adalah kekuatan yang sangat kuno yang berada di atas kita. Supreme Primeval Origin mengerutkan kening. Kekuatan mengerikan ini berasal dari ruang dimensi tingkat ke-7. Kekuatan dimensi Donghuang tertinggi dan kekuatan Dewa Kuno. Kata Yinglong tertinggi dengan sungguh-sungguh. Dewa Kuno. Pangu si dan 100 Dewa tertinggi menatap Dewa tertinggi Yinglong dengan kaget. Supreme Primeval Origin bertanya, Yinglong, apakah kamu tahu sesuatu? Dulu aku pernah pergi ke ruang dimensi tingkat ke-7. Meskipun aku tidak tinggal lama, aku bisa merasakan aura yang tidak biasa. Saya pergi ke ruang dimensi tingkat ke-7 untuk berkultivasi selama bertahun-tahun. Saya samar-samar merasakannya, tetapi saya tidak memasukkannya ke dalam hati, kata leluhur Suansan dengan sungguh-sungguh. Supreme Yinglong mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, 13 Dewa Kuno disegel di tingkat ke-7 ruang dimensi. 13 Dewa Kuno disegel. Semua orang terkejut. Mata tua mereka hampir terbelalak. Supreme Yinglong melanjutkan, Benar sekali. Segel itu disegel oleh Supreme Pangu selama perang besar. Alasan mengapa Supreme Donghuang tidak melakukan apapun adalah untuk menekan Dewa Kuno dalam matriks penyegelan dan mencegah kekuatan alam Pangu menyerang matriks tersebut. Namun sekarang, tampaknya segel tersebut telah diserang, menyebabkan kekuatannya melemah. 13 Dewa Kuno menyerang segel tersebut. Keberadaan Dewa Primordial juga diceritakan kepadaku oleh Kaisar Timur. Saat itu, aku ingin memberitahu kalian para senior, tetapi kalian sedang bertarung dengan jiwa iblis. Pangguksi mengerutkan kening dalam dan berkata, aku tidak percaya perang yang lebih mengerikan terjadi saat itu. Kekuatan Dewa Primordial pasti telah melampaui kekuatan Pangu utama. Dewa Primordial awal mengerutkan kening. Para senior, mari kita serang bersama. Kita tidak bisa membiarkan 13 Dewa Kuno menghancurkan segelnya. Jika tidak, bukan hanya kita, tetapi seluruh alam Pangu akan hancur, kata Supreme Yinglong dengan sungguh-sungguh. Hancur! Semua orang terkejut lagi. 13 Dewa Kuno dan Pangu tertinggi sedang bertempur untuk membuka dunia baru. Mereka pasti akan menghancurkan alam Pangu dan membuka dunia baru. Wajah Yinglong tertinggi dipenuhi kekhawatiran saat dia menghilang. Pangguksi dan 100 Supremes juga bergegas ke tingkat ketujuh ruang dimensi. Dengan kultivasi mereka saat ini, mereka dapat melawan level ketujuh dalam sekejap. Begitu Pangguksi dan yang lainnya muncul, mereka melihat dunia keemasan yang cerah dan benar-benar merasakan kekuatan penghancur para Dewa Kuno. Pada saat ini, kekuatan suci Donghuang tertinggi hampir habis dan dia terluka parah. Yang mulia Donghuang, yang mulia Yinglong terkejut dan segera bergegas keluar. Datang dan bantu. Perkuat kekuatan matriks penyegel, Kaisar Donghuang menggertakan giginya dan meraung. Tekan mereka dengan seluruh kekuatanmu. Teriak Pangguksi, dan 100 Dewa Tertinggi menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Oh, puncak alam Pangu. Aku tak menyangka dunia yang dibukakan Pangu akan memiliki 100 ahli puncak alam Pangu. Ini sungguh tidak mudah. Suara terkejut dari Dewa Kuno terdengar. Haha, datang, datang. Semakin banyak, semakin baik. Aku tidak pernah segembira ini selama ribuan tahun. Seorang Dewa Kuno tertawa terbahak-bahak. Berdengung. 100 ahli puncak alam Pangu semuanya mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan menyuntikkan kekuatan suci mereka yang luar biasa ke dalam matriks penyegel yang besar. Sangat bagus. Kekuatan ilahi Anda tampaknya merupakan kekuatan ilahi yang langka dan kuat. Ini harus dibentuk oleh esensi Pangu tertinggi. Haha, seorang Dewa Kuno tertawa. Kekuatan 100 ahli puncak alam Pangu langsung memperkuat matriks penyegel dan menekan kekuatan suci 13 Dewa Kuno. Kaisar Donghuang menghela napas lega. Yang mulia Donghuang, mengapa Anda tidak memberi tahu kami tentang masalah sebesar ini lebih awal? Pangguksi menatap yang mulia Donghuang dan bertanya. Aku tidak tahu bahwa kekuatan suci mereka telah menjadi begitu kuat. Lagi pula, selama ribuan tahun, matriks penyegel tidak memiliki gerakan apapun. Hanya dalam pertempuran sebelumnya ada gerakan. Supreme Donghuang menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam pertarungan antara Feng Wuchen dan Sue Sha, kekuatan mereka telah berdampak pada matriks penyegel, menyebabkan kekuatannya melemah. Hei, 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 jangan hanya fokus pada obrolan. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menekan kami? Seorang Dewa Kuno mencibir dengan nada menghina. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, ke-13 Dewa Kuno menyerang dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, kekuatan ilahi yang sangat mengerikan meletus dan menyerang matriks penyegel dengan ganas. Matriks penyegel besar itu bergetar hebat, dan banyak retakan mulai muncul di permukaannya. Apa? Merasakan kekuatan ilahi dari 13 Dewa Kuno, Pangguksi dan yang lainnya semuanya terkejut dan ketakutan. Kaisar Donghuang berkata dengan ngeri, bagaimana ini mungkin? Kekuatan ilahi yang mengerikan ini telah membuat mereka merasakan bahaya yang kuat. Engah, engah. Di bawah dampak yang gila, Pangguksi dan 100 Supremes memuntahkan darah pada saat yang sama. 100 Ahli Puncak Alam Pangu tidak dapat menandingi kekuatan 13 Dewa Kuno. Haha, apakah hanya ini saja yang dapat dilakukan oleh 100 Ahli Puncak Alam Pangu? Kau benar-benar mengecewakanku. Seorang Dewa Kuno tertawa terbahak-bahak. Pangguksi berteriak dengan marah, jangan meremehkan kami. Yang Mulia Donghuang, berapa lama matriks penyegel ini bisa bertahan? Yang Mulia Primeval begini menggertakkan giginya dan bertanya. Tidak lebih dari tujuh hari, kata Kaisar Donghuang. Apa, tidak lebih dari tujuh hari? Ekspresi semua orang berubah drastis. Setelah disegel selama ribuan tahun, ia hanya mampu bertahan selama tujuh hari. Tujuh hari, seorang Dewa Kuno berkata dengan nada menghina, bocah cilik Donghuang, apakah kau terlalu meremehkan kami, 13 Dewa Kuno. Dalam waktu tiga hari, kami akan membuka segelnya dan keluar. Tidak seorang pun dapat menghentikan kita. Bahkan jika Panggu dibangkitkan, itu tidak mungkin. 3834 Suan Zen Supreme, cepat buat segelnya. Yuan Shi Supreme meraung cemas, wajah tuanya pucat dan terdistorsi. Kekuatan ilahi dari 13 Dewa Primordial terlalu mendominasi dan menakutkan. Itu jauh di atas kekuatan ilahinya sendiri. Kekuatan ilahi dari 13 Dewa Primordial lahir sebelum penciptaan langit dan bumi. Kekuatan itu setara dengan kekuatan ilahi Panggu. Surga Purba membunuh Dewa Penghancur segel. 10 kali. Arai Dewa Perang Primordial. Membuka. Susunan biduk surgawi tertinggi. Membuka. Suan Zen Supreme membentuk segel dengan kedua tangannya, terus-menerus mengganti segel saat dia membentuk formasi. Berdengung. Berdengung. Kekuatan tempur 100 Ahli Puncak Alam Panggu meroket dengan pesat. Penekanan segel, ditambah dengan peningkatan kekuatan 100 Ahli Puncak Alam Panggu, menekan kekuatan ilahi para Dewa Primordial sampai batas tertentu. Seorang Dewa Purba mencibir sambil mengejek, Dewa Purba kami tertindas. 10 kali kekuatan segel, bahkan dapat meningkatkan kekuatan tempur dan pertahanan. Sungguh tidak mudah. Seorang Dewa Purba mencibir karena terkejut. Apakah ada segel yang lebih kuat? Tunjukkan pada kami, kata Dewa Primordial lainnya dengan sikap dingin dan arogan. Sekalipun kekuatan ilahi 13 Dewa Primordial ditekan, mereka masih penuh percaya diri. Penghalang penyegel jiwa berlapis-lapis primordial. Suan Zen Supreme meraung, melemparkan penghalang kuat satu demi satu, secara paksa memperkuat segel. Bersiap untuk menyegel, teriak pangu si. 100 Ahli Puncak Alam Panggu segera melesat ke berbagai bagian susunan penyegelan pangu dan melepaskan kekuatan suci mereka. Segel Penghancur Surga Segudang Jiwa 100 Ahli Puncak Alam Panggu membentuk segel dan meraung pada saat yang sama, mengeluarkan segel yang lebih kuat yang menyelimuti susunan penyegelan pangu. Segel Penghancur Surga Segudang Jiwa yang dilemparkan oleh 100 Ahli Puncak Alam Panggu pasti lebih mengerikan daripada segel akan untuk menyegel supremasi jiwa iblis. Kekuatan segel yang mengerikan itu meletus, secara langsung menekan kekuatan ilahi dari 13 Dewa Primordial. Kaisar Donghuang dan Panggu si akhirnya menghela napas lega. Sungguh segel yang kuat, benar-benar kuat, aku semakin bersemangat. Seorang Dewa Primordial tertawa terbahak-bahak. Sudah ribuan tahun berlalu, akhirnya aku merasakan kegembiraan, haha, Dewa Primordial lainnya tertawa terbahak-bahak. Kaisar Donghuang berteriak dengan marah, tetaplah di dalam segel dan jangan pernah keluar. Bocah kecil Donghuang, meskipun formasi penyegelan itu kuat, sayang sekali kekuatan ilahimu terlalu lemah. Itu hanya bisa menekan kita untuk sementara. Dewa kuno lainnya mencibir. Kekuatan ilahi Dewa Primordial menekan kekuatan kita. Segel dan penghalangku melemah. Aku khawatir mereka tidak akan bertahan lama, kata Profound Truth Prime sambil mengerutkan kening. Suan Zhan berkata dengan muram, dengan kekuatan kita, hanya ini yang bisa kita lakukan. Sekarang setelah kita bisa menekan kekuatan suci mereka, kita bisa pergi mencari Feng Wuchen. Dengan kekuatannya, kita pasti bisa menekan mereka. Serahkan saja padaku. Kekuatan ilahi spasialku dapat segera memberitahu Feng Wuchen, kata penguasa luar angkasa dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di ruang dimensi. Feng Wuchen sekarang membawa Ling Xiao Xiao dan Xiao Xiao ke berbagai dunia untuk bertamasya. Tepatnya, Xiao Xiao yang suka bermain membawa Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao ke berbagai dunia untuk bertamasya. Xiao Xiao jauh lebih mengenal tempat-tempat menyenangkan di berbagai dunia daripada Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Tempat-tempat itu seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Ayo datang dan baca. Apakah kalian salah paham? Aku berbicara tentang sementara. Bukan berarti kekuatanmu benar-benar dapat menekan kami, tetapi itu tergantung pada kapan kami ingin mengalahkan kekuatanmu. Dewa Primordial mencibir. Apa? Wajah Pangu Sidan yang lainnya berubah drastis. Dia mengatakannya seolah-olah mereka bisa menghancurkan formasi penyegelan yang dibentuk oleh seratus ahli puncak alam Pangu kapan saja. Kalian para junior tampaknya tidak tahu betapa kuatnya Dewa Primordial. Jika bukan karena formasi penyegel Pangu yang menekan kekuatan ilahi kami, apakah kalian pikir kalian dapat menekan kami dengan kekuatan kecil kalian? Sungguh lelucon. Dewa Purba mencibir dengan nada meremehkan. Berdengung. Kekuatan Dewa Primordial tiba-tiba meledak, dan formasi penyegelan meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan Dewa Primordial yang mengerikan menyerang formasi penyegelan Pangu dan seratus ahli alam Pangu puncak pada saat yang sama. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Donghuang dan Pangu si terkejut. Suan Zen Agung berkata dengan ngeri, formasi penyegel dan penghalang itu tidak dapat bertahan lagi. Tidak. Formasi penyegelan dan kekuatan penghalang telah menghilang. Retakan. Formasi penyegelan dan penghalang milik Supreme Suan Zen hancur satu demi satu. Mereka bisa melahap kekuatan suci kita. Kata Supreme Yuan Shi dengan ngeri, merasakan kekuatannya cepat terkuras abis. Kekuatan formasi penyegel juga telah diserap oleh mereka. Teriak Supreme Yinglong dengan ngeri. Tidak bagus. Teriak Supreme Donghuang dengan tergesa-gesa, mereka menggunakan kekuatan kita untuk menghancurkan segel. Baru sekarang kamu menyadarinya. Sudah terlambat. Haha. Dewa Purba tertawa terbahak-bahak. Seorang Dewa Purba mencibir, kekuatan suci Pangu menargetkan kekuatan Dewa Purba kita. Kekuatanmu sangat kuat, sangat cocok untuk menghancurkan formasi penyegelan Pangu. Donghuang Agung berteriak, lakukan yang terbaik. Angkasa tertinggi, cepat beritahu Feng Wuchen dan Wu Shuang tertinggi. Yuan Shi tertinggi meraung. Kau tidak punya kesempatan. Seorang Dewa Purba mencibir. Kekuatan Dewa Primordial yang lebih mengerikan dan kekuatan formasi penyegelan pun meletus. Engah. Engah. Donghuang tertinggi, Pangu Si, dan seratus ahli puncak alam Pangu lainnya muntah darah lagi dan terluka parah. Supreme Space tidak punya waktu untuk memberitahu Feng Wuchen. Formasi penyegel Pangu mengalami benturan keras, dan kekuatannya melemah dengan cepat. Sejumlah besar retakan telah mulai menyebar pada formasi penyegel besar itu. Formasi penyegelan itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jiwa bela diri tertinggi menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Brengsek, monster-monster tua ini menggunakan kekuatan kita untuk menghancurkan segel. Taiyi yang agung sangat marah, dan wajah tuanya tampak menakutkan. Kaisar Donghuang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, ini salahku karena meremehkan kekuatan ilahi mereka. Donghuang tertinggi juga tidak menyangka bahwa kekuatan ilahi Dewa Primordial dapat melahap kekuatan mereka. Sekarang, kekuatan Dewa dari seratus ahli puncak alam Pangu hampir habis, dan mereka tidak mampu lagi menahannya. Kami telah disegel selama ribuan tahun, dan sekarang kami tidak sabar untuk membuka segelnya. Kekuatanmu telah banyak membantu kami. Jangan khawatir, demi kekuatanmu, saat kami membuka segelnya, kami tidak akan membunuhmu terlebih dahulu. Sebaliknya, kami akan membiarkanmu melihat bagaimana dunia yang diciptakan oleh Pangu akan hancur di tangan kami. Seorang Dewa Purba mencibir. Berdengung. Retakan. Kekuatan mengerikan terus menyerang formasi penyegelan, dan formasi penyegelan Pangu sudah penuh dengan retakan. Pada akhirnya, formasi itu tidak dapat bertahan dan hancur berantakan. Kekuatan ilahi yang mengerikan itu menyapu tanpa ampun, membuat ratusan ahli alam Pangu terbang. Ruang dimensi tingkat ke-7 mulai runtuh. Formasi penyegelan Pangu telah hancur. 3.835. Tingkat ke-7 ruang dimensi sepenuhnya ditutupi oleh kekuatan Dewa Kuno. 100 ahli puncak alam Pangu terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung. Segel Pangu telah runtuh, dan 13 Dewa Kuno telah keluar, tetapi mereka tidak terlihat dimanapun. Mengapa aku tidak bisa merasakan kehadiran mereka? Leluhur Suan Zan merasa bingung. Selain riak energi di angkasa, dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran Dewa-Dewa Kuno. Supreme Primeval begining memandang sekelilingnya dengan serius dan bertanya ragu, bisakah mereka sepenuhnya menyembunyikan kehadiran mereka? Supreme Dong Huang mengerutkan kening dan berkata, mereka semua adalah ahli sebelum dunia ini tercipta. Kekuatan ilahi mereka sebanding dengan kekuatan ilahi Pangu, dan kultivasi mereka jauh di atas kita. Kita tidak dapat merasakan kehadiran mereka. Bocah kecil Dong Huang, kau cukup berpengetahuan. Sebuah seringai ilusi tiba-tiba datang dari angkasa. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan ekspresi Kaisar Dong Huang dan Pangu si berubah drastis. Mereka telah sepenuhnya menyatu dengan angkasa. Wajah Supreme Space dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Menyatu ke dalam ruang, Kaisar Dong Huang dan Pangu si terkejut lagi. Tidak heran mereka tidak bisa merasakan kehadiran 13 Dewa Kuno, dan tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Ternyata mereka telah bergabung ke tingkat ke-7 ruang dimensi. Ruang dimensi tidak runtuh, tetapi kekuatan kita mendukungnya. Suara arogan Dewa Kuno terdengar. Tidak lama kemudian, 13 Dewa Kuno muncul satu demi satu. Ketiga belas Dewa Kuno itu semuanya monster tua yang telah hidup selama puluhan juta tahun, dan masing-masing dari mereka tampak ganas. Pangu si dan 100 Dewa Tertinggi sedang mengamati 13 Dewa Kuno. Ketiga belas Dewa Kuno semuanya memancarkan aura yang tak terbayangkan yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Itu adalah perasaan putus asa yang tak berujung. Kaisar Dong Huang dan Pangu si sangat terkejut dan jantung mereka berdebar kencang. Yang mulia Dong Huang, apakah Anda mengenal mereka? Pangu si mengerutkan kening dan bertanya. Ia merasa tidak bisa bernapas. Dong Huang Agung berkata dengan muram, pemimpinnya adalah Sing Tian Agung, disebelah kanan adalah Enam Jalan Agung, Suan Kong Agung, Tian Xing Agung, Jiang Chen Agung, Bintang Iblis Agung, dan Yin Ekstrim Agung. Disebelah kiri adalah King Su Agung, Cik Sui Agung, Sembilan Langit Agung, Pik Siu Agung, Suani Agung, dan Leluhur Naga Agung. Cik Sui Tertinggi, Pik Siu Tertinggi, Suani Tertinggi, dan Leluhur Naga Tertinggi adalah binatang buas kuno sebelum tercipianya dunia. Penguasa Naga Hitam, Pangu Si dan Supreme Primeval begining terkejut. Supreme Yinglong menggelengkan kepalanya, jangan terlalu dipikirkan. Naga Hitam adalah ras jahat. Dewa kuno, Sing Tian Tertinggi melirik Dong Huang Tertinggi, dan berkata dengan dingin, kamu kuat, tetapi di mataku, kamu masih semut. Sebelum aku membunuh kalian semua, perhatikan baik-baik. Aku akan membiarkan kalian semua merasakan kekuatan Dewa Kuno, kata Dewa Kuno Clear Void dengan bangga. Untuk menjadi untuk dilihat, untuk menjadi untuk dilihat, untuk dihancurkan, untuk dilihat, untuk menghancurkan, untuk menghancurkan, untuk menghancurkan, bagi dunia. Yin ekstrim tertinggi yang harus dilihat, untuk 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 dilihat. Untuk dilihat, kita. Untuk dilihat, untuk dilihat, untuk dilihat, untuk dilihat, untuk dilihat menjadi musuh, untuk dilihat, untuk dilihat, untuk dilihat, untuk menjadi, 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 dilihat untuk dilihat untuk dilihat. Menjadi, menjadi, menjadi. Perkataan para dewa kuno itu tidak diragukan lagi memberi tahu dong huang tertinggi bahwa mereka mendapat dukungan dari awal mula purba. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah berani bermusuhan dengan pangu yang telah diakui oleh primitif awal. Cukup, sudah cukup omong kosongmu. Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Aku akan menghancurkan 36 langit berlapis, satu persatu, sampai seluruh alam pangu lenyap. Dewa kuno naga hitam berkata dengan ganas, kemudian dia melepaskan kekuatan suci yang tak terbayangkan, auranya yang mengerikan mengunci 36 lapisan langit. Tidak, Agung Donghuang meraung. Di ruang belajar. Berhenti. Pangusi, Supreme Primeval Begining, dan yang lainnya berteriak. 36 langit berlapis telah dipulihkan, dan berbagai kekuatan besar kemungkinan besar telah kembali ke 36 langit berlapis. Begitu 36 langit berlapis dihancurkan, semua orang akan mati. Asteris gemuruh. Asteris berdengung. Dewa kuno naga hitam benar-benar menghancurkan 36 lapisan langit, dan ruang di sana lenyap sepenuhnya. Berbagai kekuatan utama di 36 langit berlapis, serta para pembudidaya dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, langsung musnah. 36 lapisan langit sungguh hancur. Hancurnya 36 lapisan langit tidak memengaruhi 35 lapisan langit, dan tidak seorang pun menyadarinya. Kekuatan dewa kuno yang mengerikan macam apa ini. 36 lapisan langit hancur begitu saja. Dong huang tertinggi, pangusi, dan yang lainnya semuanya tercengang. Semua orang di pavilion dewa kuno telah mati, Patriark Suanzan tercengang saat dia menatap kosong ke 36 langit berlapis yang menghilang. 36 lapisan langit telah lenyap, berubah menjadi kegelapan. Dewa kuno naga hitam tertawa terbahak-bahak. Haha, ku, apakah Anda melihatnya? Aku telah menghancurkan 36 lapisan langit. Naga hitam, giliranku, serahkan 35 langit berlapis itu padaku untuk dihancurkan. Dewa kuno piksyu berkata dengan garang, matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Berhenti, Supreme Primeval beginning dan yang lainnya berteriak dengan marah. Asteris ledakan. Asteris berdengung. Dewa kuno piksyu melambaikan tangannya, dan dengan suara ledakan, 35 lapisan langit menghilang. Berbagai kekuatan utama di 35 langit berlapis, bersama dengan para pembudidaya dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, semuanya hancur menjadi abu, berubah menjadi ruang gelap. Para pembudidaya dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal tidak tahu apa yang sedang terjadi. Donghuang Agung, Pangu Si, dan yang lainnya sekali lagi tercengang, hati mereka terbakar amarah. Sayangnya, mereka terluka parah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menonton. Jika itu adalah 34 lapisan langit, maka biarkan aku melakukannya. Aku belum membunuh siapapun selama puluhan ribu tahun, dan aku merasa tidak nyaman di sekujur tubuhku, kata dewa kuno Devil Star dengan galak. Supreme Space, cepat dan beritahu Feng Wuchen untuk datang. 35 layar Red Heavens memiliki faksi Dragon Soul. Feng Wuchen pasti akan datang. Pangu Si meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Feng Wuchen, apakah anak ini sangat kuat? Jika dia lebih kuat dari kalian semua, maka aku menantikannya, kata Singtian kepada Pangu Si. Kalian akan tahu saat dia datang. Raung Supreme Prime Fall Beginning. Kalau begitu, biarkan dia datang, dewa kuno Singtian mencibir sambil menghentikan serangan dewa kuno Devil Star. Dewa kuno Devil Star mencibir. Jika dia datang, maka aku akan menyerang lebih dulu. Supreme Space secara paksa menggunakan kekuatan ilahi spasialnya untuk mengirim pesan kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan Xiao Xiao telah kembali ke alam dewa, dan sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak mereka. Feng Wuchen, cepatlah dan datanglah ke tingkat ketujuh ruang dimensi. Tiga belas dewa kuno telah melepaskan segel mereka. Tiga puluh enam langit berlapis dan tiga puluh lima langit berlapis telah dihancurkan, dan semuanya telah menjadi abu. Kita tidak dapat menghentikan mereka. Apa, tiga puluh enam lapisan langit dan tiga puluh lima lapisan langit telah hancur. Ekspresi Feng Wuchen berubah. 3836. Lapisan surga yang ke-36 dan 35 hancur. Ekspresi Soverein hampir les berubah drastis. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ling Xiao Xiao dan Qi Yutian juga terkejut. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apakah terjadi sesuatu? Long Tian Chou mengerutkan kening. Sesuatu yang besar telah terjadi. Jian Chou ketakutan setengah mati. Lapisan surga ke-36 dan 35 hancur. Seberapa mengerikan itu. Namun, Soverein Monster Sol dan Sue Sha sudah mati. Siapa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Bukankah pangusi dan seratus penguasa lainnya tinggal di lapisan surga ke-36? Bagaimana mereka bisa dihancurkan? Mungkinkah ada ahli yang lebih mengerikan di alam pangu? Chen, Er, apa yang terjadi? Feng Zheng Kiong mengerutkan kening. Murid, lari. Mereka dalam bahaya. Soverein peerless segera menghilang. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Aku harus segera kembali. Kalian semua tetap di sini. Kata Feng Wuchen dan menghilang. Ayah, panggil Xiao Xiao dengan enggan, air mata mengalir di wajahnya. Hati-hati, Yang Mulia. Kaisar Ye Jun dan yang lainnya berteriak. Feng Wuchen sangat khawatir sehingga dia tidak punya waktu untuk menghibur Xiao Xiao. Lapisan surga ke-36 dan 35 hancur, Feng Wuchen bahkan tidak berani memikirkannya. Siapakah dewa-dewa kuno ini? Penguasa luar angkasa, apa yang sebenarnya terjadi? Feng Wuchen bertanya melalui telepati. Penguasa angkasa memberitahu Feng Wuchen apa yang telah terjadi. Baru saat itulah Feng Wuchen mengetahui keberadaan 13 dewa kuno. Lapisan surga yang ke-35 juga hancur. Kura-kura senior King Xuan, binatang kunpeng, dan jiwa naga. Feng Wuchen semakin marah. Dia tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya. Kekuatan dewa kuno yang mengerikan. Mereka sangat kuat. Murid, berhati-hatilah. Soverein peerless memperingatkan. Saat dia melangkah ke alam pangu, dia merasakan kekuatan ilahi kuno yang mengerikan menyebar dari ruang dimensi. Feng Wuchen juga merasakannya dan berkata sambil mengerutkan kening, kekuatan ilahi mereka bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan ilahi Yuan Ling, sebanding dengan kekuatan ilahi pangu. Mereka ada di sini, dewa kuno Xing Tian mencibir. Alam pangu awal. Wajah tua dewa kuno Qing Su menjadi suram saat dia berteriak dengan marah kepada kelompok pangu si, beraninya kalian mempermainkan kami. Ras naga. Garis keturunan yang sangat kuat. Dewa kuno naga hitam cukup terkejut. Desir. Desir. Tak lama kemudian, Feng Wuchen dan Autark peerless muncul. Siapa Feng Wuchen? Xing Tian bertanya langsung sambil menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan supremasi peerless. Saya, Feng Wuchen berkata dengan dingin, tatapannya yang dingin mengamati ketiga belas dewa kuno. Xing Tian dan yang lainnya juga mengamati Feng Wuchen. Nak, mampu menerobos ke alam pangu di usia semuda itu, sungguh bukan orang biasa, puji dewa kuno Jiang Chen. Dewa kuno naga hitam memandang Feng Wuchen dan mencibir, aku tidak menyangka akan bertemu dengan anggota ras naga. Sayang sekali dia bukan keturunanku. Feng Wuchen, dia anggota ras naga hitam, ras jahat. Pesan Autark winged dragon. Feng Wuchen, kamu harus berhati-hati. Mereka bahkan lebih kuat dari pangu. Autark Dong Huang memperingatkan. Buku sarang. Nak, ku dengar mereka bilang kau sangat kuat. Cepat tunjukkan padaku, dewa kuno iblis-iblis mencibir. Dewa kuno demonstrar mencibir saat dia berjalan menuju Feng Wuchen, tidak menganggapnya serius sama sekali. Feng Wuchen melirik bintang iblis dewa kuno. Dengan sebuah pikiran, dia mengaktifkan kekuatan alam abadi dan langsung menyembuhkan pangu si dan yang lainnya. Ini adalah tubuh fisik terkuat. Dewa kuno Xing Tian tercengang. Dia bisa mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Benar-benar tidak sederhana, mampu mengolah tubuh fisik terkuat di usia muda seperti ini. Para dewa kuno lainnya juga terkejut. Nak, aku penasaran apakah tubuh fisikmu yang terkuat dapat menahan kekuatan ilahi dewa ini. Dewa kuno devil star mencibir dengan nada mengejek, niat bertarung yang kuat meletus dari tubuhnya. Dengung-dengungan. Mata Feng Wuchen bersinar dengan ganas. Kekuatan ilahi garis keturunannya, kekuatan ilahi alam abadi, dan kekuatan ilahi primordial meletus pada saat yang sama. Pedang dewa naga, baju perang, dan mata matahari semuanya diaktifkan. Kecakapan bertarungnya langsung melonjak ke puncak alam pangu, dan seluruh subdimensi berguncang hebat. Gelombang kejut yang dahsyat dan mengerikan melanda seluruh tingkat ketujuh ruang dimensi dengan kekuatan tsunami. Oh, kau benar-benar bisa mencapai puncak alam pangu. Tidak heran mereka mengatakan bahwa kau sangat kuat. Tampaknya itu benar. Tiga belas dewa kuno terkejut sekali lagi. Kekuatan ilahi ini sangat tirani, bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan ilahi kita. Bahkan dapat menekan kekuatan ilahi kuno kita. Kekuatan macam apa ini? Dewa kuno Singtian terkejut. Seorang bocah dari alam pangu benar-benar memiliki kekuatan dewa yang kuat yang dapat menekan kekuatan dewa kuno kita. Dewa kuno King Su juga terkejut dan agak tidak percaya. Haha, sangat bagus. Sangat bagus. Biarkan dewa ini melihat seberapa kuat dirimu. Dewa kuno Devil Star menjadi semakin bersemangat dan segera melesat maju. Ekspresi Feng Wuchen sangat serius. Setiap dewa kuno dihadapannya jauh lebih kuat daripada Sue Sa. Wah! Berdengung-berdengung. Dewa kuno bintang iblis tiba dalam sekejap, seolah-olah ingin menguji kekuatan Feng Wuchen. Dia melayangkan pukulan, dan Feng Wuchen, tidak mau kalah, membalasnya. Terdengar ledakan keras saat kekuatan ilahi mereka yang mendominasi bertabrakan. Feng Wuchen segera berubah menjadi garis hitam dan terlempar. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Monster-monster tua ini sangat kuat. Feng Wuchen berkata dalam hati dengan kaget. Dia merasa lengannya akan lumpuh. Namun, rasa sakit yang menusuk itu langsung menghilang. Tubuh fisik alam kehidupan abadi miliknya telah pulih. Mata-matahari. 20 kali lipat. Feng Wuchen meraung marah. Berdengung-berdengung. Berdengung. Peningkatan kekuatan bertarung sebanyak 20 kali lipat langsung menyebabkan kekuatan Feng Wuchen melonjak. Bahkan bisa menambah kekuatan. Xing Tian tercengang sekali lagi. 20 kali lipat. Kekuatannya telah meningkat dengan jumlah yang menakutkan. Dia telah melampaui bocah Donghuang, kata dewa kuno Heaven Bluwe dengan kaget. Sungguh harta karun yang luar biasa. Dewa ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Dewa kuno Sembilan Surga dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan tak percaya. Wah! Feng Wuchen melangkah ke dalam kehampaan. Dengan gemuruh yang keras, dia berubah menjadi sambaran petir emas dan melesat keluar. Kekuatan ilahi yang luar biasa terkondensasi di telapak tangannya dan meninju dengan keras. Nak! Kekuatanmu langsung meningkat pesat. Dewa kuno Devil Star menjadi semakin bersemangat. Kekuatan ilahi kuno miliknya meletus saat ia menghadapi serangan itu dengan telapak tangan. Wah! Berdengung-berdengung. Bes! Kedua telapak tangan saling bertabrakan, dan benturan kekuatan ilahi membuat dewa kuno Devil Star terlempar beberapa ratus meter. Dewa kuno Xing Tian dan yang lainnya sekali lagi terpana oleh kekuatan Feng Wuchen. Dia menekan kekuatan ilahiku. Dewa kuno Devil Star merasa khawatir. Pedang kebanggaan pembunuh dewa, Feng Wuchen meraung dengan murka, niat pedangnya yang tirani membumbung tinggi ke angkasa, mengembun menjadi pedang energi niat pedang yang besar yang menebas dewa kuno Devil Star. Dewa kuno Devil Star berkata dengan gembira, Nak, kau memang sangat kuat untuk bisa memukul mundur dewa ini, tapi dewa ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya. 3837 Meskipun kekuatan bertarung Feng Wuchen 20 kali lipat telah memukul mundur dewa kuno Devil Star, dia tidak terluka sama sekali. Dia hanya didorong mundur. Dan dewa kuno Devil Star berkata bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan Feng Wuchen di puncaknya tidak akan mampu mengalahkannya. Feng Wuchen mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia hanya mampu mendorongnya kembali. Seberapa menakutkankah kekuatan mereka? Prime Primeval begining menggigil ketakutan. Supreme Martial Sol berkata dengan serius, Apakah kita bisa mengalahkan mereka atau tidak, itu semua tergantung pada Feng Wuchen. Kita tidak bisa membantunya dengan kekuatan kita. Kekuatan mereka telah melampaui kekuatan pangu tertinggi. Feng Wuchen sendiri mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka, kata penguasa timur tertinggi dengan dingin. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Berdengung-berdengung. Bes! Dewa kuno Devil Star meletus dengan kekuatan ilahi purba yang bahkan lebih mengerikan, cahaya biru yang menyelaukan menyelimuti seluruh dimensi. Dewa ini belum pernah bertemu seorang ahli pun selama sepuluh juta tahun. Aku begitu gembira sampai-sampai aku tidak bisa mulai menggambarkannya. Aku ingin mengekspresikannya melalui pertempuran. Dewa kuno Devil Star berkata dengan gembira, hasratnya untuk bertempur mencapai puncaknya. Wah! Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dewa kuno Devil Star tiba-tiba melesat maju, kecepatannya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Wah! Astaga! Kilatan petir biru langsung menembus pedang energi SWOT INTEN milik Feng Wuchen. Itu mudah dihancurkan. Mereka juga berada di puncak alam pangu, tetapi mereka begitu kuat sehingga mereka mungkin telah mencapai tingkat ascendan, atau mungkin mereka telah mencapainya tetapi menekannya, tebak Feng Wuchen. Jika tidak, mereka tidak akan sekuat ini. Lagi pula, ketiga belas Dewa Primordial ini adalah monster tua yang telah hidup selama 10 juta tahun. Keunggulan terbesar Feng Wuchen adalah tubuh alam kehidupan abadinya, yang memberinya keunggulan mutlak dalam pertempuran yang menguras tenaga. Tetapi ada tiga belas Dewa Primordial, jadi tidak mungkin dia bisa melawan mereka. Untungnya, kekuatan ilahi primordial saya dapat menekan kekuatan ilahi primordial mereka. Kekuatan ilahi lainnya di tubuhku juga telah diperkuat, Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri. Dengan ini, Feng Wuchen tidak lagi takut pada tiga belas Dewa Primordial. Bocah! Aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Hati-hati! Dewa kuno bintang iblis mencibir dengan nada mengejek, lalu dia melesat maju dengan ganas. Huff! Feng Wuchen mendengus dingin, kekuatan Dewa Primordialnya meledak dengan dahsyat, dengan paksa menekan kekuatan Dewa Primordial bintang iblis. Tekanan yang menghancurkan gunung ini menyebabkan wajah Dewa kuno Devil Star berubah. Kekuatan Dewa kuno juga ditekan tanpa ampun, secara paksa menekan kekuatan dan aura Dewa kuno Demon Star. Terlalu kuat, kekuatan Devil Star Supreme ditekan. Melihat ini, Pan Gusi dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih. Mereka bersemangat, takut, dan gugup. Sungguh kekuatan Dewa yang mengerikan. Kekuatan Dewa kunoku sedang ditekan. Dewa kuno Devil Star sangat terkejut. Dewa enam jalan kuno berkata dengan galak, kekuatan mosing telah ditekan, dan auranya telah sangat melemah. Kita harus segera mengakhiri ini, atau kita mungkin akan dikalahkan oleh bocah ini. Dewa kuno naga hitam mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan kasar, kekuatan ilahi yang misterius ini, hanya dengan menyebar, dapat dengan kejam menekan kekuatan ilahi kita. Dari mana anak ini mendapat kekuatan semacam ini? Dunia yang diciptakan panggu tidak akan pernah memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Saya khawatir ini bukan kekuatan Dewa alam panggu, tetapi kekuatan Dewa alam kekacauan. Dewa kuno Taeyin menebak sambil mengerutkan kening. Kekuatan ilahi dunia kekacauan primal. Para Dewa kuno semuanya terkejut. Ya, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Wah! Feng Wuchen mengayunkan pedangnya ke udara, dan dengan suara dentuman, energi pedang yang dahsyat secara aneh muncul di sebelah kanan Dewa kuno Demon Star. Kekuatan ilahi luar angkasa. Dewa kuno Demon Star tercengang. Kekuatan ilahi luar angkasa juga sekuat ini. Jauh lebih kuat dari kekuatan ilahi luar angkasa milik bocah tua itu. Singtian tercengang sekali lagi. Bocah ini juga punya kekuatan ilahi luar angkasa. Wajah tua Dewa kuno Clear Void berubah jahat. Dewa kuno Scarlet Blood berkata dengan marah, jangan remehkan bocah ini. Kekuatan ilahi garis keturunannya bahkan lebih kuat dari kita, bahkan lebih kuat dari garis keturunan naga hitam. Aku tidak menyangka akan ada garis keturunan ras naga lain di dunia ini yang lebih kuat dari garis keturunan ras naga hitam. Dewa kuno naga hitam berkata dengan muram. Dia tidak akan membiarkan keberadaan yang lebih kuat dari garis keturunan ras naga hitam. Ledakan-ledakan. Berdengung-berdengung. Bes. Pedang dewa naga terus-menerus menebas dan menebas. Energi pedang yang tirani dan mengerikan, dibawah kendali kekuatan ilahi luar angkasa, membombardir dewa kuno demonstrar dari segala arah. Riak energi yang merusak melahap dimensi di sekitarnya dengan liar. Perlindungan kekuatan ilahi purba, dewa kuno demonstrar meraung saat dia memadatkan penghalang energi yang kuat. Di bawah tekanan kekuatan ilahiku, kau tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhmu. Feng Wuchen berkata dengan kasar, niat membunuhnya yang dingin dan haus darah tiba-tiba berlipat ganda. Kekuatan dewa angin meletus, dan di bawah kendali Feng Wuchen, kekuatan itu mengembun menjadi badai setinggi satu juta kaki yang menjebak dewa kuno demonstrar di dalamnya. Badai itu mengembun menjadi bila-bila angin yang dengan ganas menghancurkan penghalang energi. Dewa kuno demonstrar meraung marah, bocah nakal, jangan remehkan kekuatan ilahi dewa ini. Peng! Dengan sebuah pikiran, leluhur api seribu muncul. Feng Wuchen membentuk pedang jari dan mengayunkannya ke bila pedang, menyebabkan api putih menyala di pedang dewa naga saat kekuatan ilahi yang dahsyat mengalir deras ke dalamnya. Leluhur api segudang milik Feng Wuchen jauh lebih kuat dari dewa ini. Kekuatan yang mengerikan, seru Supreme Wild Flame dengan waspada. Supreme Primeval begining berkata dengan kaget, semua kekuatan ilahi Feng Wuchen telah menjadi sangat menakutkan. Jiwa pedang tertinggi berkata dengan kaget, kekuatan ilahi telah menyatu. Dewa kuno Heaven Punisher mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan ilahi api telah menyatu dengan seni pedang dan kekuatan ilahinya, meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Pedang ini sangat kuat. Aku tidak menyangka bocah ini akan sekuat ini. Keterkejutan melintas di mata dewa kuno Kong yang mendalam. Seni pangu kuno, memutuskan surga dan Tuhan mengeksekusi. Dewa kuno Devil Star meraung dengan marah, kekuatan ilahinya keluar dari tubuhnya. Berur! Berdengung-berdengung. Bes! Badai kematian yang dahsyat itu langsung dilenyapkan oleh kekuatan ilahi, dan dewa kuno Demon Star menyerbu keluar. Aku sudah lama menunggumu, kata Feng Wuchen dingin. Seni pedang ao kekacauan primal. Kekacauan primal membelah langit. Feng Wuchen meraung dan mengayunkan pedangnya dengan ganas tanpa ragu-ragu. Ayo! Berdengung-berdengung. Cahaya pedang emas yang besar melesat keluar, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat melesat ke arah dewa kuno Devil Star. Tekanan yang mendominasi itu membuat kekuatan kekuatan. Hati dewa kuno Devil Star bergetar. Bagaimana bocah ini bisa mengeluarkan cahaya pedang yang begitu kuat? Mata dewa kuno Demon Star membelalak. Pagoda Reinkarnasi. Feng Wuchen meraung saat dia mengeluarkan artefak ilahi pangu tertinggi dari alam pangu, menyebabkan kekuatan bertarungnya melonjak. Feng Wuchen menuangkan kekuatan ilahi kuno ke dalam pagoda reinkarnasi untuk menekan dewa kuno Demon Star dan sangat melemahkannya. Dewa kuno, iya, mari kita lihat apakah kau bisa menangkis pedangku ini, kata Feng Wuchen dengan marah. 3838. Berdengung-berdengung. Bes. Pedang cahaya emas raksasa menebas, energinya yang mengerikan dan kejam menghancurkan tingkat ketujuh dari dimensi-dimensi. Pedang cahaya sangatlah menindas dan menakutkan. Seorang junior muda benar-benar dapat membuat dewa ini merasakan tekanan yang sangat besar. Anak ini benar-benar tidak sederhana, kata dewa kuno Devil Star dengan ekspresi serius. Dengan kekuatan ilahi primordialnya ditekan, dia sudah bisa merasakan bahaya yang kuat dari pedang cahaya Feng Wuchen. Dan bukan hanya dewa kuno Devil Star. Bahkan pemimpin dewa kuno, Xing Tian, merasakan bahaya. Dewa kuno Naga Hitam dan yang lainnya semua memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Kekuatan pedang cahaya Feng Wuchen benar-benar menakutkan. Seni Pangu Purba, Pedang Dewa Iblis. Dewa kuno Demon Star mengeluarkan artefak dewa purba dan secara paksa meningkatkan kekuatannya di bawah tekanan kekuatan dewa purba Feng Wuchen. Dia kemudian membentuk segel dengan kedua tangannya, dan dengan raungan terakhir, dia dengan cepat memadatkan pedang energi biru sepanjang satu juta kaki. Ayo! Astaga! Bes! Dewa kuno Devil Star melambaikan tangannya, dan pedang energi melesat maju dengan energi yang melonjak yang membuat semua orang ketakutan. Jika bukan karena penindasan energi misterius Feng Wuchen, bahkan Feng Wuchen tidak akan mampu memblokir serangan Sovereign Devil Star ini. Kata Supreme Dong Huang dengan kaget, matanya dipenuhi rasa takut. Leluhur Xuan Zhan berkata dengan serius, bukan takut, tapi sama sekali tidak. Kekuatan dewa kuno benar-benar tidak masuk akal. Kata Yinglong tertinggi dengan ketakutan, punggungnya basah oleh keringat dingin. Pangusi dan paragon primeval begining menatap pedang energi itu dengan ketakutan. Mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari pedang energi ini. Guru, kesempatan kita telah tiba. Jika kita menggunakan kekuatan penuh, kita pasti bisa melukainya dengan parah, pesan Long Shen Jian. Api ribuan kembali ke Yuan. Formasi dewa perang kuno. Membuka. Berdengung-berdengung. Bang, Feng Wuchen membentuk segel tangan dan meraung. Kekuatan bertarungnya melonjak saat dia langsung meningkatkan kekuatan tirani pedang cahaya. Saat kekuatan bertarungnya meningkat, penekanan kekuatan ilahi primordial pada dewa kuno Devil Star menjadi lebih kuat. Kaisar api sunyi berteriak ketakutan, api segudang milik dewa ini kembali ke Yuan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Aku khawatir kekuatannya hampir setara dengan kekuatan dewa kuno. Feng Wuchen tidak menggunakan formasi dewa perang saat bertarung dengan Sue Sha. Suan Zen Prime terkejut. Pan Guksi menatap Feng Wuchen dengan kaget dan berkata, seharusnya sudah dekat. Itu juga dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Dewa kuno Devil Star meringis saat dia samar-samar merasakan adanya ancaman. Dia juga tahu formasi yang dapat meningkatkan kecakapan bertarung seseorang. Xing Tian mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius, kekuatan proyeksi pedang telah melampaui kekuatan bintang iblis. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini aneh sekali. Dewa kuno naga hitam dan yang lainnya tercengang. Gemuruh. Pukul. Berdengung. Dalam sekejap mata, cahaya pedang emas yang dahsyat itu bertabrakan dengan pedang energi dan meledak saat terjadi benturan. Energi penghancur yang tak terbayangkan meletus, dan kekuatan dewa primordial Finn Star ditekan dengan gila-gilaan, menyebabkannya memuntahkan seteguk darah. Menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, Feng Wuchen terluka meskipun dia memiliki tubuh fisik alam abadi. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen dan dewa kuno Devil Star ditelan. Riak energi yang mengerikan menyapu dengan momentum yang tak terhentikan, langsung menutupi seluruh tingkat ke tujuh dimensi. Meskipun Paragon Donghuang dan Pangu si telah mundur jauh, mereka masih terpental oleh gelombang kejut. Berengsek. Tak disangka dia bisa melukai dewa ini. Dewa kuno Devil Star terkejut sekaligus geram. Sebagai dewa kuno yang kekuatannya melampaui Paragon Pangu, dia telah terluka parah oleh seorang junior dari alam Pangu. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Devil Star ternyata terluka parah, kata dewa kuno Clear Void dengan kaget. Pedang ini benar-benar mengerikan. Bahkan dewa ini tidak dapat menahannya. Dewa kuno Jiang Chen berkata dengan ketakutan, berkeringat dingin. Penekanan kekuatan ilahi, langsung meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Kekuatan ilahi macam apa ini? Wajah tua dewa kuno Xing Tian sangat suram, dan kekuatan ilahi primordial di tubuhnya bergetar. Sovereign Devil Star terluka parah oleh Feng Wu Chen. Paragon Dong Huang berteriak kaget. Mata Paragon Primeval begining membelalak ketakutan. Apakah pedang ini benar-benar sekuat itu? Kekuatan ilahi Devil Star ditekan dengan paksa, menyebabkannya menjadi jauh lebih lemah. Itulah sebabnya Feng Wu Chen mampu melukainya dengan parah. Paragon Swatsoul terkejut dalam hati oleh kekuatan tirani dari kekuatan ilahi primordial. Dalam hal kekuatan, Feng Wu Chen tentu saja bukan tandingan dewa kuno Devil Star. Tetapi di bawah penindasan yang kejam dari kekuatan ilahi primordial, ceritanya berbeda. Ayo! Beberapa saat kemudian, dewa kuno Devil Star muncul dari pusat ledakan, wajahnya pucat dan tubuhnya berlumuran darah. Luka-lukanya sangat parah. Dewa kuno Devil Star hendak meledak, mata tuanya berkilat dengan niat membunuh yang ganas saat dia menggertakkan giginya. Anak nakal sialan, kau benar-benar menekan kekuatan ilahi dewa ini. Kalau saja kekuatan ilahinya tidak ditekan tanpa ampun, bagaimana mungkin dewa kuno Devil Star bisa berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu. Kekuatanmu jauh di atas kekuatanku. Jika aku tidak menekan kekuatan ilahimu, bagaimana aku bisa membunuhmu? Suara Feng Wuchen yang dingin terdengar saat dia muncul. Feng Wuchen memiliki tubuh alam abadi, jadi luka-lukanya telah sembuh. Feng Wuchen belum banyak mengonsumsi kekuatan ilahinya, dan masih pulih dengan cepat. Dewa kuno Devil Star melotot tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan kasar, bunuh dewa ini. Bocah busuk, kau pikir kau bisa membunuh dewa ini hanya karena kau memiliki kekuatan ilahi yang dahsyat. Bahkan pangu tidak memiliki kemampuan ini saat itu, jadi menurutmu siapa kamu? Bibir Feng Wuchen melengkung menyeringai. Menurutku aku tidak hebat, tapi kurasa jika aku ingin membunuhmu sekarang, itu sama saja dengan menghancurkan seekor semut. Kau terluka parah, jadi berapa banyak masalah yang bisa kau timbulkan? Dewa kuno Devil Star sudah terluka parah. Bahkan jika dia hanya menghabiskan sedikit kekuatan ilahinya, Feng Wuchen masih bisa membunuhnya semudah membalikkan tangannya. Bocah bau, apa kau memperlakukan kami seperti udara? Dewa kuno enam jalan berkata dengan dingin, wajah tuanya seganas harimau. Feng Wuchen menatap tajam ke arah Dewa kuno enam jalan dan mencibir. Kau benar, aku memperlakukanmu seperti udara. Jadi kenapa? Tidak masuk akal. Bocah nakal, kau mencari kematian. Dewa kuno naga hitam murka, niat membunuhnya membumbung tinggi. Dewa kuno piksiu meraung dengan marah, bocah bau. Dewa ini akan mencabik-cabikmu. Anak nakal yang bau, beranikah kamu menghina Dewa kuno kami? Kau sudah bosan hidup. Dewa kuno azure meraung dengan marah, tidak menginginkan apapun selain menelan Feng Wuchen bulat-bulat. Feng Wuchen mengarahkan pedang dewa naga ke udara dan mencibir dengan nada menghina. Penghinaan. Kamu pikir kamu layak, menyebut diri kalian sebagai dewa kuno adalah penghinaan terhadap para dewa. Kalian hanya beberapa serangga busuk, yang tidak layak menyebut diri sebagai dewa. Ledakan. Ketiga belas dewa kuno langsung murka, kepala mereka meledak karena amarah. Bahkan wajah dewa kuno Singtian menjadi gelap. Feng Wuchen malah menyebutnya serangga bau. Dewa kuno Devil Star meraung dengan ganas, bocah bau. Karena telah menghina dewa kuno kita, siapapun yang datang hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku tidak membutuhkannya, kata Feng Wuchen dingin. 3839. Sombong sekali. Dewa kuno naga hitam meraung marah. Feng Wuchen melirik dingin ke arah dewa kuno naga hitam dan berkata dengan nada meremehkan, itu hanya membunuh beberapa serangga bau. Tidak ada apa-apanya. Perkataan arogan Feng Wuchen membuat Paragon Kaisar Timur dan Pangu Si tercengang. Bukankah Feng Wuchen bersikap agak arogan? Dia hanya berhasil melukai dewa kuno Devil Star dengan parah setelah mengerahkan segenap kemampuannya, jadi apakah dia perlu bersikap sombong seperti itu? Masih ada dua belas dewa kuno. Dengan kata-kata tersebut, kekuatan garis keturunan mendominasi meletus, mengunci dewa kuno naga hitam, dewa kuno piksyu, dewa kuno swani, dan dewa kuno darah merah, dengan kejam menekan garis keturunan mereka. Garis keturunan dewa naga milik Feng Wuchen telah disempurnakan ke tingkat yang lebih tinggi, dan sepenuhnya mampu menekan garis keturunan dewa kuno naga hitam dan yang lainnya. Penindasan garis darah, dewa kuno naga hitam dan yang lainnya meringis, tubuh mereka gemetar hebat. Tekanan mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan membuat mereka sulit bernapas. Penindasan garis darah, dewa kuno singtian dan yang lainnya menjadi semakin muram. Mereka melotot ke arah Feng Wuchen, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Feng Wuchen mencibir, garis keturunanmu ditekan oleh garis keturunanku, begitu pula kekuatan ilahimu. Kalau dihadapanku kalian bukan serangga bau, apalah kalian? Apakah kamu masih menganggapku sombong? Kau, dewa kuno naga hitam menggertakkan giginya karena marah. Keinginannya untuk membunuh tidak pernah sekuat ini. Tidak masuk akal, dewa kuno piksyu menjadi gila karena marah, urat-urat wajahnya menonjol. Darah hampir keluar dari nadinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di bawah tekanan ganda dari garis keturunan dan kekuatan ilahi, dewa kuno naga hitam dan yang lainnya menjadi pucat pasi, garis keturunan dan kekuatan ilahi mereka tampaknya mulai tak terkendali. Jika bukan karena garis keturunan mereka yang cukup kuat, mereka tidak akan pernah mampu bertahan selama ini. Tetapi pada saat ini, dewa kuno Singtian tiba-tiba merasakan niat pedang yang mendominasi, dan wajahnya memucat. Devil Star, awas, Singtian buru-buru meraung. Apa, dewa kuno Devil Star meringis saat merasakan energi kematian yang kuat. Ketakutan, dewa kuno Devil Star secara naluriah menoleh. Pedang energi niat pedang yang mendominasi dan menakutkan tiba-tiba muncul di sebelah kanan dewa kuno Demon Star dan menghantamnya dengan ganas. Namun saat dewa kuno Devil Star menoleh, pedang energi SWOT Inten tiba-tiba menghilang. Dia menghilang, wajah dewa kuno Devil Star berubah lagi. Sudah terlambat, suara dingin Feng Wuchen terdengar di telinga dewa kuno Devil Star. Kaki. Saat dewa kuno Devil Star menoleh untuk melihat pedang energi, Feng Wuchen telah muncul di depannya, pedang dewa naga tanpa ampun menusuk jantungnya. Kekuatan dominan dari sinar pedang tersebut secara langsung menghancurkan roh primordial dewa kuno Devil Star. Mo Sing, Singtian, dewa kuno King Su, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, mata mereka terbelalak. Bahkan dewa kuno Singtian tidak menyangka serangan pedang energi SWOT Inten ternyata hanya tipuan. Feng Wuchen mencibir, menekan dewa kuno naga hitam dan yang lainnya dengan garis keturunanmu hanya untuk mengalihkan perhatianmu, begitu juga mereka, agar mereka tidak ikut campur. Serangan niat pedang itu untuk membuatmu panik dan tidak kehilangan akal sehatmu. Kau terluka parah, dan membunuhmu berarti kita memiliki satu musuh yang kurang kuat. Dengan itu, Feng Wuchen menghunus pedang dewa naga. Kamu, dewa kuno Devil Star menatap Feng Wuchen dengan tak percaya. Dewa kuno Devil Star tumbang, kekuatan hidupnya cepat memudar. Memikirkan bahwa dewa ini akan mati di tangan seorang junior. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa kuno Devil Star tidak pernah membayangkan bahwa dewa kuno yang perkasa akan mati di tangan pedang Feng Wuchen. Dewa kuno Devil Star sangat tidak mau, tetapi semuanya sudah terlambat. Aura Devil Star telah menghilang, dewa kuno Jiang Chen berkata dengan linglung, tidak berani mempercayainya. Dewa kuno Tae Yin berkata dengan linglung, Devil Star telah terbunuh. Ini, wajah tua dewa kuno Xing Tian berubah menjadi batu. Devil Star adalah dewa kuno. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh seorang junior dari alam pangu? Supreme Devil Star telah terbunuh, para gondong huang, pangu si, dan yang lainnya semuanya tercengang. Aura dewa kuno Devil Star telah lenyap seluruhnya. Itu hanya membunuh serangga busuk. Apakah perlu begitu terkejut? Feng Wuchen mencibir melihat ekspresi terkejut dewa kuno Xing Tian dan yang lainnya. Wah! Perkataan Feng Wuchen menyebabkan dewa kuno Xing Tian dan yang lainnya meledak marah. Berdengung! Berdengung! Amarah para dewa kuno membumbung tinggi ke surga, mata mereka menyemburkan api saat mereka melepaskan kekuatan ilahi yang merusak dan niat membunuh yang mengerikan. Anak nakal yang bau, kalian mempermalukan kami berulang kali, dan kalian bahkan berani membunuh dewa kuno. Hari ini, dewa ini akan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi debu. Dewa kuno Jiang Chen meraung, kekuatan dewa kunonya meletus. Feng Wuchen, aku tidak akan membunuhmu. Dewa ini bersumpah bukan manusia. Dewa kuno Tian Xing menggertakan giginya, matanya merah. Dewa kuno Tian meraung, serang bersama dan bunuh bocah busuk ini. Berdengung! Berdengung! Gelombang kekuatan ilahi yang mengerikan meletus, dan aura yang sangat mengerikan dan ganas hampir menembus tingkat ketujuh ruang dimensi. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah dewa kuno Xing Tian. Para gondong huang, pangusi, dan yang lainnya terintimidasi oleh aura tirani ini, merasa seperti ada planet yang menekan mereka. Dewa kuno Xing Tian mengulurkan tangan dan meraih udara, mengeluarkan kapak raksasa. Feng Wuchen, harus ku katakan bahwa kekuatan ilahimu sangat kuat dan dapat menekan kekuatan kami. Namun, perbedaan kekuatan itu bukanlah sesuatu yang dapat diimbangi oleh kekuatan ilahimu. Serang, dewa kuno naga hitam meraung. Meskipun garis keturunan dan kekuatan ilahinya ditekan, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dewa kuno Xing Tian memimpin dan melesat maju, diikuti oleh dewa kuno Clear Void dan yang lainnya. Beraninya kau menggertak seorang junior dengan angka-angkamu. Apakah kalian bajingan tua punya rasa malu? Paragon Peerless hampir meledak karena marah. Patriark Suanzan menahan tekanan yang mengerikan itu dan mengutuk, dasar dewa kuno. Yang kau tahu hanyalah menindas dengan angka. Nenek moyang ini memandang rendah kamu. Diam, dewa kuno piksiu meraung. Semuanya, bibir Feng Wuchen melengkung menyeringai. Tidak apa-apa, bagaimanapun, aku punya banyak pembantu. Pembantu, hanya sampah-sampah ini. Dewa kuno Kong Suan meraung, sama sekali tidak menganggap serius kelompok Paragon Donghuang. Membunuh beberapa serangga busuk sepertimu tidak memerlukan bantuan tuanku, Feng Wuchen mencibir, matanya berkilat dengan niat membunuh yang ganas. Berharap, berharap, berharap. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, ratusan bayangan hitam tiba-tiba muncul. Setiap bayangan hitam memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan dan mendominasi. Masing-masing toko ini memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan, yang hanya sedikit lebih lemah dari Feng Wuchen. Dewa kuno Xing Tian dan yang lainnya tercengang dan tak percaya oleh beberapa ratus sosok hitam ini. Beberapa ratus orang ini semuanya memiliki kekuatan yang melampaui puncak alam pangu. Ini, ini adalah golem, dewa kuno Xing Tian berseru kaget. 3840. Itu benar, boneka. Ada 300 boneka, dan kekuatan tempur masing-masing boneka mendekati Feng Wuchen. Terutama Longsun, jika tidak diperhatikan dengan seksama, kekuatannya hampir sama dengan Feng Wuchen. Inilah kartu truf Feng Wuchen yang paling mengerikan. 300 boneka, dewa kuno sembilan surga menatap dengan mata terbelalak. Dewa kuno piksiu berkata dengan tak percaya, dari mana anak ini mendapatkan begitu banyak boneka. Kekuatan mereka hampir sama, dan orang yang memimpin adalah yang paling dekat dengan Feng Wuchen. Bahkan para dewa purba pun tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang oleh ketiga ratus boneka itu. Yang terpenting, kekuatan 300 boneka itu hampir sama dengan kekuatan Feng Wuchen. Mereka sangat kuat. 300 boneka adalah barisan yang menakutkan. Kaisar Agung tertinggi dan Yinglong tertinggi hampir mengompol. Feng Wuchen memiliki 300 boneka. Mereka semua lebih kuat dari kita. Bagaimana ini mungkin? Jantung Patriark Xuanzan hampir melompat keluar dari dadanya. Feng Wuchen ternyata punya kartu truf yang sangat mengerikan. Autark Marsial Sol ketakutan setengah mati. Autark Taiyi berkata sambil linglung, mengapa dia tidak menggunakan boneka-boneka ini untuk melawan Bloodfin. 300 boneka mengerikan ini bisa saja menghabisi Bloodfin hanya dengan satu pukulan, kan? Autark Marsial Sol dan yang lainnya belum membuka segel cincin ilahi, jadi mereka tidak tahu tentang keberadaan boneka tersebut. Hanya Primeval Supreme dan yang lainnya yang telah dibuka segelnya yang mengetahui keberadaan boneka tersebut. Namun, mereka tidak tahu bahwa boneka Feng Wuchen lebih kuat dari mereka. Boneka-boneka di cincin ilahi menjadi begitu mengerikan. Autark Primeval tercengang. Kaisar Api Desolate berkata dengan kaget, boneka-boneka Feng Wuchen tidak perlu berkultivasi. Mereka berada di level apapun yang dimiliki Feng Wuchen. Mereka dapat melepaskan kekuatan apapun yang dapat dilepaskan Feng Wuchen. Mereka hanya sedikit lebih lemah dari Feng Wuchen. Autark Peerless dan Autark Sword Sol pun tercengang. Saya juga tahu cara menggertak orang lain dengan angka. Feng Wuchen terkekeh dingin sambil mengarahkan pedang dewa naga ke dewa kuno Singtian dan mencibir, Yang Mulia Singtian, kaulah yang terkuat di antara kalian semua. Datanglah dan lawan aku dengan kekuatan penuhmu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Feng Wuchen memasukkan kekuatan abadinya ke dalam 300 boneka. Di bawah kendalinya, 300 boneka itu mengaktifkan baju besi dan pedang panggung mereka, menyerbu para dewa kuno dengan seluruh kekuatan mereka. Dengan puluhan boneka melawan dewa kuno, kekuatan dewa boneka juga dapat menekan kekuatan dewa-dewa kuno. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan dewa Feng Wuchen. Sekalipun mereka tidak sekuat dewa kuno, boneka-boneka itu memiliki kekuatan alam abadi, jadi pertempuran yang menguras tenaga tidak akan menjadi masalah. Jangan remehkan golem-golem ini. Serang, dewa kuno Clear Void meraung marah. Tanpa ragu, dia mengeluarkan alat ilahinya dan menyerang ke depan. Berdengung. Para dewa kuno mengeluarkan artefak ilahi kuno mereka dan bertarung dengan sekuat tenaga. Tingkat ketujuh ruang dimensi berguncang hebat dan berada di ambang kehancuran. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Tiga ratus boneka dan sebelas dewa kuno terlibat dalam pertempuran sengit antara hidup dan mati. Riak energi yang tak terbayangkan menyapu, menghancurkan ruang dimensi tanpa alasan. Ayo kita serang juga, teriak pangu sih. Karena kita tidak bisa menjebak mereka, ayo kita bunuh mereka. Serang. Kaisar Timur tertinggi meraung dengan marah, niat membunuhnya yang mengerikan meledak. Seratus ahli puncak alam pangu menyerang satu demi satu, meletus dengan seluruh kekuatan dewa mereka tanpa henti. Seratus ahli puncak alam pangu ini jelas bukan hanya untuk pertunjukan. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Yang Mulia Singtian, bergeraklah. Feng Wuchen tersenyum dingin. Ledakan. Dewa kuno Singtian mendengus dingin saat matanya yang merah darah menatap Feng Wuchen. Kemudian, dia tiba-tiba melangkah maju, dan dengan ledakan keras, dia dengan ganas melesat maju sambil meletuskan seluruh kekuatan dewanya. Seperti yang diharapkan dari pemimpin dewa kuno. Meskipun dia ditekan oleh kekuatan keilahian ku, kekuatannya masih sangat menakutkan. Dia jauh lebih kuat dari bintang iblis tertinggi, Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri, ekspresinya serius. Dewa kuno Singtian bergerak sangat cepat. Ia tiba dalam sekejap mata, aura tiraninya menekan ke bawah saat ia dengan kejam mengayunkan kapak raksasanya ke kepala Feng Wuchen. Feng Wuchen dengan ganas mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Ding. Berdengung. Riak energi yang meletus akibat tabrakan itu langsung menyebar ke seluruh ruang dimensi, dan Feng Wuchen pun terpental. Serangan yang hebat sekali, bahkan lenganku mati rasa, tubuh fisik monster tua ini agak kuat, Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri. Kombinasi kekuatan dewa yang tirani dan kekuatan fisik yang dahsyat benar-benar mengerikan. Feng Wuchen sangat menyadari hal ini. Kalau saja Feng Wuchen tidak memiliki tubuh alam abadi, dia pasti sudah terluka parah dalam bentrokan ini. Sing Tian adalah pemimpin dewa kuno. Meskipun ia ditekan oleh kekuatan dewa Feng Wuchen, ia masih lebih kuat dari bintang iblis. Feng Wuchen, kau baru berada di alam pangu awal. Bahkan jika kekuatan dewamu menekan kekuatan dewa ini, lupakan saja pertarunganmu dengan dewa ini. Dewa kuno Sing Tian meraung marah saat ia sekali lagi menyerang ke depan. Itu belum tentu benar, Feng Wuchen mencibir. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, Feng Wuchen tidak panik sedikitpun. Ding! Bas! Dewa kuno Sing Tian tiba dengan cepat dan mengayunkan kapaknya ke bawah. Dengan suara berdenting, Feng Wuchen terlempar sekali lagi. Kekuatannya kali ini bahkan lebih menakutkan, menyebabkan darah Feng Wuchen bergejolak. Namun, Feng Wuchen memiliki tubuh alam abadi, jadi dia tidak takut berselisih dengan dewa kuno Sing Tian. Bas! Saat Feng Wuchen terbang kembali, ia mengaktifkan kekuatan ilahi delapan elemennya dan menggabungkannya dengan kekuatan ilahi kuno. Energi yang lebih kejam dan mengerikan meletus darinya. Cahaya keemasan yang menyilaukan membubung ke langit, mengembun menjadi pusaran energi selebar satu juta kaki. Penggabungan kekuatan ilahi Berapa banyak jenis kekuatan ilahi yang ada di tubuhnya? Dewa kuno Sing Tian mengerutkan kening dalam-dalam sambil berpikir, anak ini memiliki tubuh terkuat dan dapat menahan kekuatan yang sangat besar, tetapi apakah dia benar-benar percaya diri dalam menggabungkan begitu banyak kekuatan ilahi? Kekuatan bertarung Feng Wuchen meningkat lagi. Paragon primordial begining berteriak kaget saat dia berbalik untuk melihat. Kekuatan ilahi delapan elemen telah menyatu dengan energi misteriusnya. Anak ini benar-benar gila, kata Supreme Desolate Flame dengan kaget, wajahnya tampak tercengang. Menggabungkan sembilan jenis kekuatan ilahi. Apakah Feng Wuchen sudah gila? Leluhur Perang Hitam begitu ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki begitu banyak kekuatan ilahi? Dewa kuno Clear Void juga tercengang. Kekuatan bertarungnya meningkat lagi, bagaimana mungkin? Dewa kuno Naga Hitam dan yang lainnya juga tercengang, dan mereka semua menatap Feng Wuchen dengan kaget. Beberapa saat kemudian, Feng Wuchen berhasil menyatukan kekuatan ilahi delapan elemennya dengan kekuatan ilahi kuno. Alasan mengapa semuanya berjalan lancar adalah karena kekuatan ilahi kuno. Kekuatan bertarung Feng Wuchen telah mencapai tingkat dewa kuno Singtian. Pangusi berteriak kaget, Fusi berhasil. Sesederhana itu, mata dewa kuno Singtian terbelalak karena terkejut. Kekuatan bertarung Feng Wuchen telah melampaui kita, dewa kuno Taeyin berteriak dengan waspada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.